Hai semua selamat datang kembali di channel Dapur Lisna kali ini saya ingin memasak kolak dari labu merah nah bagi yang baru gabung jangan lupa subscribe like comment and share dan jangan lupa tekan loncengnya makasih mungkin biasanya labu merah sering yang dimasak bening tapi kali ini saya olah pengennya jadi kolak nah ini dia bahan-bahannya ada labu 1,5 kg gula merah sebanyak 350 gram gula pasir 400 gram sesuai selera jika suka manis bisa dilebihin lagi dan ini santeng kental dan encer dari satu buah kelapa saya parut dan saya peres saya pisahkan encer dan kentalnya sagu mutiara 2 bungkus sesuai selera jika ingin lebih banyak lagi bisa ditambah daun pandan tiga lembar nah sekarang lanjut kita akan rebus sagu mutiaranya di air yang yang sudah saya siapkan sudah saya panaskan lalu ini kita tunggu hingga seperti ini lalu kita masukkan santeng encernya labu merah merahnya kita rupus hingga dia empuk dan masukkan daun pandannya sekalian agar aromanya lebih keluar lalu ini kita tutup kita tutup kita tunggu hingga dia empuk seperti ini udah mulai empuk lalu kita masukkan santeng kentalnya gula merahnya gula merahnya gula pasir kita masukkan sekalian lalu ini kita tutup dan biarkan mendidih jangan terlalu mendidih sebentar sebentar diaduk agar santengnya tidak pecah nah seperti ini jangan sampai santengnya pecah harus rajin diaduk dan jika sudah mendidih kumpurnya langsung matikan aja seperti ini lalu ini kita matikan nah ini dia kolak labu merah ala dapur lisna udah jadi lanjut kita mau coba labunya sangat empuk padahal rebusnya hanya sebentar saja saya coba Bismillah hmm rasanya ini enak banget gurih banget enak banget untuk cemilan di siang hari ditambahkan es ini sangat seger sekali saya coba lagi sampai disini saja video dapur lisna semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa subscribe like comment and share dan jangan lupa tekan loncengnya makasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati